Kalau manusia kan ketika lapar itu kan enak banget Mama aku lapar, yaudah makan Kalau tanaman kan nggak bisa Kalau tanaman kan nggak bisa Jadi cara kita mengetahui tanaman itu lagi lapar Atau pas buat di bubuk itu gimana sih Nangis biasanya Oke sahabat Tani semuanya Bersama kita ada Bapak Hermain Seorang agronomis yang berpengalaman di bidang pemupukan Nah mari kita ya sahabat Tani tanya-tanya Nah Assalamualaikum Pak Hermain Waalaikumsalam Bang Riza Wah keren, terima kasih sudah mau masuk di podcast Tani Pada kesempatan kali ini kita membahas soal pemupukan Yang memang bidangnya Pak Hermain nih Oke by the way nih Pak Banyak subscriber saya terutama yang tanya Katanya pemupukan untuk tanaman tertentu di masa vegetatif itu apa? Di masa generatif itu apa? Boleh nggak sharingkan pengalaman Pak Hermain Menangani tanaman-tanaman Mulai dari tanaman mungkin ya Tanaman pangan kah misalnya Tanaman hortikultura Tanaman mungkin juga tanaman hias Bahkan sampai tanaman perkebunan Gimana sih proses pemupukan pada masa vegetatif Serta masa generatif Dan mungkin unsur hara apa sih yang paling-paling dibutuhkan Tanaman itu pada masa vegetatif dan generatif Pak? Oke Ya memang dalam kita menentukan anjuran atau rekomendasi pemupukan Itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan nih Bang Rial Apa itu? Yang pertama itu adalah kita nanam apa nih? Tanaman musiman atau tanaman tahunan Terus ya iklim cuaca ya Surah hujannya seperti apa Terus kesuburan tanah Karena ya kalau kita mengetahui kesuburan tanah Ya otomatis pupuk yang diberikan itu sedikit berbeda Nah makanya ini sahabat-sahabat Podcast tani Ya podcast tani ini Lebih baik memang diketahui dulu Status tanah yang akan kita tanami tersebut Karena kita blank nih Karena tanah ini kan gak tau nih dalemnya isinya apa ini kan gitu Benar 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 Nah kalau meroke itu ya menganjurkan kan sesuai dengan serapan masing-masing tanaman Tapi di dalam tanah kita gak tau nih Ada pH-nya berapa, KTK-nya berapa, terus bahan organik yang terkandung berapa, jenis tanahnya apa Kan kita gak tau nih Nah itu ya mungkin untuk skala luas ya Itu lebih baik memang Diketahui dulu tanahnya gitu ya Diketahui Betul Bang Dujar Nanti kita memberi ya Seperti dokter lah Ya kita gak tau penyakitnya apa Langsung sikat gitu aja gitu ya Oke mungkin lebih dalam lagi Nah tadi kan disebutkan bahwa pemupukan itu kan Pemupukan itu harus mengetahui status tanahnya dulu Kesuburan tanahnya dulu Nah kalau boleh saya tau nih sebelum kita menentukan dosis pemupukan Dosis pemupukannya berapa Serta pupuknya itu apa Bagaimana sih cara kita tau tanah kita itu sudah yang dimaksud atau belum gitu ya Pak Ya tanaman sebelumnya itu menjadi indikator atau indikasi ya Tanah ini subur apa enggak Nah ini bisa Jadi vegetasi sebelumnya itu Itu bisa dijadikan salah satu Indikatornya Indikator Bahwa tanah itu ya subur atau enggak Nah yang tadi Bang Rijal vegetatif Generatif biasanya ya vegetatif itu Tanaman membutuhkan nitrogen tinggi Kospat tinggi Kalium sedikit ya Terus nanti generatif itu sebaliknya N nya rendah P nya rendah K nya yang tinggi Seperti itulah kurang lebih garis desarnya Tadi kan disebutkan bahwa pada masa vegetatif Itu kan harus banyak nitrogen, fosfor, kemudian kaliumnya sedikit kan kayak gitu Nah soal pupuk dasar gimana nih Pak Kan disebutkan bahwa vegetatif itu butuh nitrogen, fosfor, nitrogen, fosfor yang tinggi Sementara kalium yang rendah Boleh enggak unsur hara misalnya nitrogen sama fosfor itu diberikan pada masa sebelum tanam Boleh Ya hara-hara tersebut kan ada sifatnya N seperti apa Fosfor seperti apa Ini saya pupuk dasar biasanya kepentani itu banyak menggunakan fosfat Nah karena apa fosfat ini adalah di dalam tanah itu sulit untuk bergerak Makanya diberikan sejak awal itu lebih bagus Dan sedekat mungkin dengan tanaman atau akar Apakah itu berlaku untuk semua tanaman Pak? Maksudnya tanaman hortikultura, tanaman pangan, bahkan sampai tanaman keras Ya jadi tanaman keras biasanya di lubang tanam itu ya dikasih fosfat Itu baik SP maupun rock fosfat atau DSP biasanya dikasih Karena itu untuk pertumbuhan akar ya Jadi lebih di awal pemberian fosfat itu lebih bagus untuk tanaman awal ya vegetatif Kalau jenis NPK menurut Bapak kira-kira ideal enggak diberikan pada saat? Pupuk dasar Pak Ideal Tapi harus ingat ya formulanya itu Kalau biasanya kita rekomendasikan 16 dengan namanya SS Amopos ya Boleh sebut merek boleh ya? Enggak apa-apa Soalnya petani-petani ini kalau enggak disebut merek malah protes Pak Ini nanti pupuknya apa katanya? Jadi kita rekomendasikan mutiara 16-16 dengan SS Amopos Kenapa SS Amopos? Karena dia kandungannya adalah nitrogen dengan fosfat Maka kalau digabung dengan mutiara 16-16 itu nanti memperoleh N yang tinggi, P yang tinggi, K yang rendah Seperti itu Namun bagi para petani-petani yang ternyata udah terlanjur tanam nih Pak Dan enggak sempat mungkin ngasih pupuk dasar Nah pupuk itu bisa enggak diberikan pada saat tanaman udah ketanam di lahannya Pak? Boleh ada beberapa petani itu biasanya pupuk dasaran itu nyusul Pak Jadi sistemnya adalah kalau di horti itu larikan ya Jadi dipendam tapi sistemnya larikan gitu Jadi boleh saja disusul gitu ya Berarti artinya kalau memang para petani-petani disini yang tiba-tiba mungkin entah kelupaan kah Atau mungkin ada faktor tertentu kah Berarti boleh ya di pupuk dasar dijadikan susulan Lalu nih kadang petani itu kan pengennya yang simpel Pak ya Pengen yang simpel itu sekali kerja, sekali mendayung dua pulau terlampaui kayak gitu kan Kalau bisa sekali kerja kayak gitu kan dua pupuk langsung sikat gitu kan Nah pupuk dasar, terkait pupuk dasar tadi kan Pak Hermain bilang Kalau pupuk itu harus menyesuaikan dengan kondisi tanah Dimana tanah itu kan harus diketahui pH-nya kan kayak gitu Pak ya Nah ketika kita tahu bahwa pH tanah itu ternyata rendah Maka kan kita perlu memberikan pengapuran nih Pak ya Nah petani itu kan kadang pengen sekali-sekali kerja Kayak gitu kan dua pulau terlampaui Akhirnya pupuk dasar dicampur dengan pengapuran Itu menurut Pak Hermain gimana Pak? Ya memang boleh Tapi sebaiknya itu sebenarnya pengapuran dulu Pengapuran itu dilakukan pada saat pengolahan tanah sebenarnya Supaya diaduk-aduk gitu pakai instructor atau apa Itu jadi nanti pH-nya akan cepat stabil ya Nah baru setelah pH stabil itulah baru pupuk dasar Selang berapa hari? Kalau pengapuran itu paling enggak satu bulan Bang Rizal Baru pupuk dasar gitu ya berarti? Ya Nah lanjut lah ya lanjut Kan kemudian setelah kita tahu ternyata kan tanah kita udah subur nih Tanah kita udah subur kita udah olah sedemikian rupa udah subur Kemudian kita masuk ke pupuk susulan di masa vegetatifnya Nah tadi kan disebutkan bahwa pada saat masa vegetatif Tanaman membutuhkan nitrogen kemudian fosfor yang tinggi dan kalium yang rendah Kira-kira nih direkomendasikan kalau menurut Pak Hermain Untuk tanaman jenis furtikultura Atau jenis tanaman yang mungkin bisa dibilang tanaman semusim ya Itu pupuk-pupuk apa aja sih Pak? Vegetatif ya Itu kita ada namanya pupuk mutiara sprinter 20-10-10 ya Sprint tuh lari Pak ya Ya itu pertumbuhannya kayak orang lari lah Nanti bikin lomba aja Pak Lari-lari tanaman Nah itu dicampur dengan karate plus boroni Disitu ada nitrogen juga Jadi memang nitrogennya kan lebih tinggi Jadi hasil akhirnya nitrogen lebih tinggi Juga bisa pakai mutiara 16-16 Tambah karate plus boroni juga nanti N-nya akan lebih tinggi Nah ini rekomendasi dari Merauke ya Seperti itu Berarti bisa dibilang berlaku untuk semua tanaman jenis furtikultura Dan tanaman pangan gitu Pak ya Ya betul Kalau tanaman perkebunan gimana Pak? Masa vegetatifnya? Sama ya Secara ini sama Jadi memang N yang tinggi, P yang tinggi, dan K yang lebih sedikit ya Pupuknya sama juga yang tadi berarti? Ya seperti sawit kita rekomendasikan pakai sprinter ya Ya untuk sawit yang TBM ya Jadi 3 tahun ke bawah itu kita rekomendasikan ya pakai sprinter Atau ya pupuk tunggal Kita pakai urea, kita pakai TSP, kita pakai KCL Kalau pupuk tunggal, memang pupuk tunggal ini keunggulannya dia bisa pas hitungannya Karena menghitungnya gampang kan gitu Karena tunggal jadi gampang Tapi kalau sudah bentuk NPK itu untuk mencari takaran yang pas yang kita inginkan Memang ya agak sedikit repotan ya Oke, oke, oke Kemudian nih Pak ya kemudian Kalau manusia kan ketika lapar itu kan enak banget Mama aku lapar Ya udah makan Kalau tanaman kan nggak bisa Pak ya Kalau tanaman kan nggak bisa Jadi cara kita mengetahui tanaman itu lagi lapar Atau pas buat di pupuk itu gimana sih Pak? Ya Nangis biasanya Pak Biasanya ya tanaman itu Kalau memang lagi lapar atau ngambek itu ya Sama seperti kita Tapi ya kalau kita kan bisa bicara ya Kalau tanaman ya bisa nanti Yang sering terlihat adalah Gijala di daunnya Daunnya Bang Gijal Biasanya ya Wah ini pucuknya kok nggak jalan, mandeg Terus warna daunnya nggak hijau, kuning Nah ini salah satunya Terus pertumbuhannya kok jadi kerdil Nah ini salah satu tanaman menunjukkan bahwa Eh saya ini kurang makan Nah ini biasanya lewat Yang umum itu lewat daun Bang Gijal Ciri-cirinya gimana Pak? Maksudnya ketika daun-daun seperti apa Kemudian butuh makanan seperti apa? Oke misalnya unsur hara yang NPK Itu biasanya di daun yang bagian bawah lebih tua Itu kelihatannya seperti itu Nah terus nanti MG daun juga lebih apa daun bawah ya Nanti kalau MG itu kelihatan tulang daunnya masih hijau Tapi daging daunnya itu kuning-kuning Nah itu kayak marmer ya disebut marmering lah itu Orang bilang kayak marmer itu Terus kalau kalsium sulfur itu biasanya gejalanya adalah di daun pucuk Tunas Nah ini kalau tunasnya mandeg itu biasanya kalsiumnya kurang Atau daun pucuknya itu warnanya nggak hijau Kayak kekuning-kuningan itu biasanya ya sulfur ya Kalau osfat sih itu biasanya ungu Bang Gijal Iya betul Itu kelihatan ungu Kalau nitrogen ya hampir semua seluruh tanaman biasanya kuning Kan memang kita dianjurkan Pak ya makanlah ketika lapar Tapi kan kalau tanaman kan kalau bisa jangan dibiarin lapar kan jangan Kan kan kayak gitu Idealnya kira-kira kita ngasih pemupukan itu dalam interval berapa periode Pak Berapa hari kah misalnya atau berapa minggu kah misalnya Oke untuk tanaman musiman atau hortikultura kebanyakan ya Kita anjurkan seminggu paling lambat 10 hari Itu kalau di pucur atau di cor ya Karena sekarang horti kan banyak yang pakai mulsa nih Bang Gijal Jadi otomatis ya pemupukannya secara di kocor Nah itu paling lambat itu adalah 10 hari Karena oke kenapa sih nggak bisa 15 hari atau 20 hari kita naikin konsentrasinya Nah ini karena kita langsung tembak ke tanaman kalau konsentrasi tinggi Nah ini bisa overdosis ini bahaya Makanya kita harus pelan-pelan sedikit-sedikit Seperti itu Bang Gijal Jadi untuk hortik itu seminggu sampai 10 hari Tapi untuk tanaman tahunan kayak durian, sawit Itu bisa 3 atau 4 bulan sekali Bang Gijal Oke kemudian beranjak ke tanaman yang udah mulai dewasa Dia kan udah mulai mau berproduksi nih Pak Nah ketika tanaman itu udah mulai mau berproduksi Unsur hara tadi kan yang dibutuhkan sebaliknya Dimana kalium yang lebih tinggi Nah itu direkomendasikan pupuk apa sih Pak? Kita ada pupuk yang namanya NPK Mutihara Profesional Itu bisa juga untuk awal generatif ya Jadi pembentukan orang bilang fruit set ya Jadi bakal calon buah itu memang butuh K dan P yang tinggi Terus untuk pembesaran buah itu sendiri Kita ada namanya pupuk Mutihara Grower Karena memang N-nya 15, P-nya 9, dan K-nya 20 Ditambah dengan ada unsur hara mikro Itu belum cukup Biasanya petani juga menambahkan sumber K dari pupuk yang lain KCL tadi atau kita ada meroke SOP, subur kali butir Nah ini biasanya untuk memaksimalkan pembesaran buah Kemudian nih Pak, setelah kita ngasih pemupukan kan kayak gitu Kemudian ada nggak mungkin ya perlakuan-perlakuan khusus Yang mesti diberikan supaya tanaman kita Apa ya, tanaman kita itu dapat berbuah seperti yang ini kan Karena kemarin itu ada salah satu subscriber saya yang tanya Buat untuk membuat tanaman kita itu berbuah dengan lebih manis Ada nggak perlakuan khusus katanya Pak? Ini untuk masa generatif ya Kita lihat nih, pertumbuhan buahnya besarnya sudah oke lah Dari segi ukuran saiznya itu sudah oke ya Nah ini tinggal nanti kualitas Nah itu kita gunakan pupuk yang sedikit atau sama sekali tidak ada nitrogen Saya nanti kak murni seperti apa? Seperti subur kali butir, KCL atau SOP Nah ini tidak ada nitrogen Jadi nanti kualitas buahnya itu akan semakin bagus Jangan nanti kita pakai misalnya kalinitra Itu masih ada N-nya Terkecuali nanti, oh ini ukurannya saya kurang besar dikit Itu boleh kita pakai kalinitra yang ada nitrogennya Juga unsur hara mikro atau elemen mikro Karena beberapa percobaan kita di jeruk itu bisa menaikkan tingkat kemanisan Dari mikro ini Kita ada namanya meroke fitoplek ini bang Jadi bisa menambah angka kemanisan itu 2 sampai 3 poin ini Ini kan lumayan Lumayan, lumayan, lumayan Oke lanjut nih Pak Kemudian soal ini kan yang paling banyak pertanyaan subscriber saya Sebetulnya pada saat pemupukan di masa generatif Pak ya Jadi contohnya ada tanaman-tanaman Kayak durian kah misalnya Kayak mangga kah misalnya Ketika ada suatu kejadian tertentu Sehingga bunganya itu mudah banget rontok Ada gak kira-kira strategi atau cara-cara khusus Supaya bunga dari tanaman kita itu gak mudah rontok Pak Oke Nah ini dari semua jenis hara atau pupuk Memang NPK itu jangan ditanya lah Pasti petani menggunakan Kenakannya berlebihan Yang namanya NPK Baik itu sumbernya dari pupuk tukral Maupun itu dari pupuk majemuk sendiri Pasti penggunanya adalah berlebihan Tidak kurang lah yang namanya N, Pospat, Calium, Iso pasti Terutama N dan P Biasanya petani sudah berlebihan Tapi ada hara yang memang itu bisa mengurangi kerontokan bunga Itu di tanaman cabai itu bisa menekan kerontokan bunga itu ya 30-40% Itu Kalsium Bang Karena dia adalah golongan sekunder Nah ini namanya sekunder ini kadang-kadang Ternupakan Kita fokusnya di primer aja gitu kan Betul, betul Tandang, pangan, papangan gitu Sekundernya Jadi hiburannya kurang ini kan gitu Makanya banyak istilah yang bilang kayak gini Jadi yang kedua itu gak enak katanya pak Kalsiumnya dicukupi itu bisa mencegah kerontokan bunga Tapi ya sebelum Ya itu sebelum masuk Perut set tadi Jadi sebelum masuk ke masa generatif Kalau sudah masuk Bunga rontok Ya paling bunga berikutnya Bunga yang selanjutnya Ya Juga ini Kalsium Di saat pembibitan itu bisa memacu perakaran yang cukup bagus Itu bisa pakai Bang Rijal di pembibitan Baik tomat, cabai, terong Itu 1 gram itu dilarutkan dalam 1 liter air Kalsium berarti pak ya Ya hidrokalat plus poroni atau kalmit Itu 2 atau 3 kali aplikasi itu udah Nanti pertumbuhan batang dan akarnya akan berbeda lah Karena kalsium Berarti memang yang namanya kalsium itu Alangkah baiknya diberikan pada saat vegetatif pak ya Bukan pada saat generatif Supaya menghindari yang tadi Nah memang sering banget sih kejadian kayak gitu kan Ketika terjadi kayak gitu kan Baru orang geger kan kayak gitu Padahal semuanya ketika kita siapkan dari awal Hasilnya pasti jauh lebih baik Kemudian nih pak Ada juga subscriber saya yang tanya Dosis masing-masing tanaman itu sebetulnya sama atau tidak sih katanya Untuk pemberian pemutukan Untuk jenis tanaman hortikultura Itu hampir semua ya sama ya Seperti terong, cabai Itu ya mirip-mirip lah Tomat gitu ya Terus kalau untuk perkebunan ya beda lagi Bang Jadi memang postur tubuhnya pun besar ya Selas kebutuhannya pun berbeda Terus tanaman tangan seperti padi Itu berbeda juga ya Cuma gini pak Idealnya untuk aplikasi tabur Untuk jenis hortikultura Itu berapa sih yang pada umumnya gitu loh pak Buat tanaman jenis hortikultura Dengan aplikasi mengumpulkan Macem penggunaan pupuk majemuk gitu kan Idealnya berapa gram sih pertanaman sistem tabur pak? Oke, kalau sistem tabur ya Untuk PG Tatip ya Kita anjurkan Karate plus Boroni itu 2 gram Terus NPK Mutiara 16-16 2 gram Berarti 4 gram ya campurannya disana? Ya, betul Usia berapa itu pak? Seminggu, 2 minggu, 3 minggu Kalau Misalnya Di Taburnya lebih jauh itu boleh 2-5 gram Itu boleh Oh berarti Lebih banyak Lebih banyak boleh Tapi agak jauh dari tanamannya gitu pak ya? Agak jauh Nah supaya nanti pemberiannya Bisa Bang Rijal bisa 2 minggu 2 minggu sekali Dan gitu Tapi Hati-hati Taburannya Karena Pupuk semua Bersifat garam ya Jadi menyerap 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 cairan yang ada di Tanaman Jadi Hati-hati Nah terus nanti Masa Untuk Awal Generatif Itu Sudah keluar bunga nih Kita pakai Mutiara Grower Itu 4 gram Karate plus Boroni nya 2 gram 6 gram 6 gram berarti ya Berarti Ya 6 gram Terus nanti Pembesaran 2 Itu bisa 6 gram Dengan 2 gram Itu jadi 8 gram Itu Kalau ditabur Itu dosis Minimum ya Kadang-kadang Petani kan Suruh jauh Malah pengen deket-deket Itu yang bahaya Malah mati Bisa dikalikan 2 Kalau memang Nanti Aplikasinya Agak jauh Oke pertanyaan selanjutnya nih Pak Ada gak tips tambahan Buat teman-teman Di rumah Di sini kan Gimana sih Soal pemupukan Menurut Pak Hermayan Ada gak tips-tips tambahan Dari Pak Hermayan Oke Pemupukan Itu kan sebenarnya Memberikan Makanan Ya Makanan Diberikan Supaya Efeknya Lebih bagus Ya Harus lengkap Jadi Yang pertama Tipnya Jangan cuma kasih nasi Ya Berikan Tanaman Dengan Hara Atau pupuk Yang lengkap Bukan hanya nasi Ya gitu Nah ini nasi Nasinya Nasi satu piring Kan ikannya kecil Itu sampai ada kucing Pak Kucing-kucing Di belakang Kucing gak kelihatan lagi Saking tingginya nasinya Pak Oke lanjut Pak Lanjut Berikanlah Tanaman Dengan Hara yang Yang lengkap Dan cukup Ya Jadi berimbang Ini Kita mengacu pada Pertanian terpadu Ya Bukan hanya Wah Yang penting dikasih pupuk Hanya uriato Itu namanya Tidak 4 sehat 5 sempurna Berarti Betul Ini mali itu ada 6 hara makro Dan 6 hara mikro Jadi 6 sehat 12 sempurna Keren Keren Kalau manusia 4 sehat 5 sempurna Kalau tanaman 6 sehat 12 sempurna Lanjut Pak Lanjut Jadi 6 6 makro Itu ya AN PK CA MG Sulfur Nah itu 6 Terus 6 mikro Ya ada Besi FE Mangan Ging MN Boron Dan Molybdenum Ini Kecil Tapi Ini Dahsyat Efeknya ini Dahsyat Bang Jadi Memang Kalau Kekurangan Hara Tapi gini Antara Kekurangan Hara Mikro Dengan Kelebihan Hara Mikro Itu Gejalanya Sama Bang Di daun Nah ini Hati-hati Jadi Memang Ya itu tadi Di awal saya Status Tanahnya Seperti apa Berarti Kalau bisa Kalau bisa Berarti Di awal Itu Strateginya Makronya Itu dulu Mikronya Dulu yang Dimaksimalkan Mungkin Dengan Pemberian Pupuk Kandang Mungkin Dulu Pak Ya Tapi bukan Kandang Pupuk Pak Ya Terus Ada lagi Tips Lain Pak Terus Jangan Lupa Pakai Bahan Organik Kenapa Pupuk Sehebat Sehebat Apapun Kalau Kesuburan Tanahnya Itu Enggak Gembur Ya Macet Apa Otomatis Nanti pH-nya rendah Itu ya Efikasi Penggunaan Pupuk Pupuknya Akan Berkurang Dan Bahwa Semua Jenis Pupuk Kimia Itu adalah Bersifat Garam Pasti Mengeraskan Tanah Makanya Di rekomendasi Kita Selalu Dianjurkan Perhatikan pH Tanah Kalau memang pH Tanahnya Ini Ya Adakan Pengapuran Dan Pemberian Bahan Organik Ini Banyak Sekali Kalau Bahan Organik Ada Kotoran Hewan Ada Sisa-sisa Tanaman Ada Apa Yang Sekampadi Itu Itu Banyak Sekali Bang Yang penting Tanahnya Bisa Gembur Itu Udah Bagus Berarti Segalanya Memang Harus Seimbang Juga Jadi Dalam Artian Pupuk Kimia Pun Pada Dasarnya Enggak Bisa Berdiri Sendiri Harus Ada Ditemani Sama Pupuk Organik Kayak Ya Karena Bahan Organik Itu Kandungan Haranya Terbatas Jadi Untuk Suple Untuk Ketanaman Itu Pasti Akan Sangat Kurang Makanya Dibantu Dengan Pupuk Buatan Dan Pupuk Buatan Bersifat Garam Pasti Dia Mengeraskan Tanah Makanya Itu Harus Seimbang Makanya Dulu Ada Pertanian Yang Berpindah Pindah Nomaden Itu Berpindah Pindah Karena Itu Karena Hanya Mengandalkan Pupuk Bahan organik Sisa-sisa Dari Hutan Karena Dulu Belum Ada Pabrik Pupuk Wah Ini Sudah Tidak Subur Pindah Lagi Sebut Ladang Berpindah Nah Sekarang Karena Tanahnya Mahal-mahal Tanahnya Mahal Gak Bisa Lagi Pindah Berarti Cuma Bisa Memaksimalkan Yang Ada Oke Lalu Pertanyaan Saya Terakhir Ada Nggak Pesan-pesan Pairman Sama Petani-petani Indonesia Oke Karena Saya Di Bidang Pupuk Dan Pemupukan Mulai Sekarang Berikanlah Harak Atau Pupuk Ketanaman Itu Secara Perimbang Terus Kalau memang Areal Yang Luas Misalnya Satu hektare Dua hektare Ke atas Itu Paling Enggak Diadakan Uji Lab Tanah Supaya Status Tanah Kita Tahu Bang Haram Mikronya Berapa Makronya Berapa PH Berapa Itu Jadi Tidak Meraba-raba Betul Betul Anjuran Pemupukannya Pun Akan Lebih Pas Berarti Lebih Baikan Kita Lebih Mendingan Kita Modal Sedikit Di Awal Dulu Daripada Bermasalah Di Akhir Gitu Pak Ya Betul Jadi Daripada Kita Meraba-raba Raba-raba Nggak kelihatan Nanti Nanti Keraba Penyeorang Pesan 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 Saya Penuhilah Semua Kebutuhan Makan Tanaman Atau Harak Baik Itu Makro Primer Makro Sekunder Dan Elemen Harak Harak Mikro Insyaallah Kalau Tanahnya Bagus Terus Pemukukannya Berimbang Itu Akan Memberikan Produktivitas Yang Maksimal Dan Sesuai Dengan Apa Yang Kita Harapkan Wah Keren Makasih Banyak Pak Aya Sudah Hadir Di podcast Tadi Dan Mudah-mudahan Video ini Bisa Bermanfaat Buat Sahabat Dan Kita Kembali Ke Studio Oke Nah Itu Tadi Sahabat Tani Wawancara Kita Dan Saya Penasaran Inspirasi Baru Seperti Apa Yang Anda Dapetin Maka Jika Anda Ngerasa Video Ini Bermanfaat Maka Silahkan Anda Klik Tombol Jempol Dan Jika Anda Ngerasa Video Ini Layak Buat Dibagikan Maka Silahkan Sahabat Tani Bagikan Kepada Teman Teman Anda Biar Makin Banyak Lagi Manfaat Ya Sahabat Tani Oke Saya Rizzi Lansar Dari Channel Penyuluh Pertanian Lapangan Undur Diri Dulu Sahabat Tani Petani Cerdas Pertanian Maju Jaya Luar Biasa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih